Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube hand button channel kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat NAB nomor induk berusaha saksikan terus jangan lupa like share dan subscribe nah kali ini kami coba buka di tablet kami sekarang coba kita masuk ke website namanya itu OSS 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 .go.id teman-teman sekalian nah disini jangan masuk tapi cancel dulu kemudian daftar karena kita belum punya akun sebelumnya teman-teman sekarang ada dua pilihan UMK atau non UMK kita pilih UMK modal usahanya kurang dari atau semeningan 5 miliar lanjut nah sekarang disini kita harus masukkan jenis pelaku usaha nomor induk KTP dan nomor telepon ya coba kita masukkan KTP dulu karena sudah kami hubungi pelaku usahanya dengan nomor KTP sebentar disini coba kita masukkan oke sudah apa keterangan disitu oke nomor HP dulu kita masukkan ke nomor HPnya kita masukkan ke nomor HPnya pasti ke nomor HP ini ini teman-teman sekalian connect sama WA karena biasanya dia langsung masuk ke situ oke sudah kita verifikasi nah disini nah disini dia masuk ke nomor WA jadi bisa kita hubungi pelaku usahanya untuk mengecek nomornya langkah ini berguna untuk apa ya pembuatan akun ya teman-teman sekalian ini pastikan ya kita langsung apa ya hubungi pelaku usahanya karena waktunya hanya 2 menit teman-teman sekalian kalau misalnya lebih dari 2 menit dia akan apa ya mengirimkan kode OTP lagi alias kode yang sebelumnya tuh hangus jadi pastikan nih standby ini standby pelaku usahanya tuh bisa menggunakan nomor nomor apa WA bisa menggunakan email itu teman-teman sekalian nah ini kami lagi ngontak apa pelaku usahanya kayaknya lagi di jalan ini pelaku usahanya oke kita pending loh nanti kita akan lanjut lagi setelah kode OTPnya selesai baik alhamdulillah alhamdulillah tadi sudah japri-japrian sama pelaku usahanya teman-teman sekalian alhamdulillah sudah masuk ke step berikutnya disini masukkan kata sandinya yang teman-teman inginkan ya kan oke sudah dimasukkan kombinasi kata sandi menggunakan minimal 8 karakter menggunakan huruf menggunakan angka dan ada karakter spesial kalau kami gunakan ada sekolah teman-teman sekalian oke kita klik lanjut nah ini mulai nama profil pelaku usah jenis kami tanggal lahir alamat promisi diisi semua kalau misalnya sudah oke saya setuju baru didaftar itu ya teman-teman sekalian disini kami akan masukkan nama-masukkan nama sesuai KTP itu akan di skip teman-teman sekalian jadi nanti isi sesuai sama KTP kemudian daftar itu saja mungkin teman-teman sekalian kita akan lanjut lagi alhamdulillah sudah ada akunnya teman-teman sekalian ini sudah masuk jadi langkah selanjutnya setelah kita registrasi akunnya kita coba klik ke perizinan berusaha kemudian kita permulaan baru disini teman-teman nah ini tinggal diisi NPP di skip dulu aja teman-teman sekalian oke simpan nah disini kita tambahkan tambah bidang bidang usaha coba simpan dulu oke lanjut lagi tadi setelah kita masuk ke akunnya kita pilih tambah bidang usaha sekarang kita coba pilih bidang usaha kita ketikkan disini teman-teman sekalian jenis usaha kalau disini contohnya kami keripik coba dengar keripik disini keripik utama kemudian bidang usaha baru cari keripik ngari sini keripik keripik industri aja keripik kerupuk keripik nanti disini kelompok macam kerupuk keripik pesenisnya oke kita lanjut ruang lingkup seluruh habis itu kita klik industri habis itu langsung disimpan simpan oke habis itu habis itu ketik tidak dulu nama usahanya keripik pisang lumer keripik pisang pisang lumer nah daratan daratan luas lahan kita cek dulu disini meter kita anggap disini luasnya dapur itu 10 10 meter kita anggap 9 meter 3 ke 3 9 5 4 ke 3 12 12 meter kita anggap infolokasi coba kita buka dulu KTP nya teman teman sekalian KTP nya dari pelaku usaha coba kami cek dulu sebentar ini alamanya kita taruh taruh langsung ke Muara Sugihan coba Muara Sugihan ada nggak ada situ Muara Sugihan nah ini Muara Sugihan kita langsung taruh ke kecamatan saja sudah mau usah baru kita sesuaikan sama KTP tadi coba abis itu kita isi dulu nah kayak gini aja lah ya Kelurahan desa Kelurahan atau desa daya bangun harjo kode post nya coba kita pastikan kode post nya ini karena wajib diisi teman teman sekalian kode post coba sebentar coba kata cara dulu oke kita isi oke sebentar sudah berjalan sudah sudah berjalan sejak nah ini diisi tanggal oke 100 tahun mati 2022 isi tidak modal usaha isikan 500 ribu kita cek dulu oke deskripsi kegiatan usaha skala kecil menengah kerja 2 saja tambah produk sekarang nah disini coba kita cek jenis produk atau jasa kepada keripik 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 kalau misalnya anggapan sekali itu 5 10 20 20 sekali ini 4 kali 80 80 kali 5 coba coba kita hitung disini misalnya estimasi 80 80 pieces misalnya dalam 1 bulan ke-12 960 60 anggap kita genap 1000 saja 1000 pieces tahun SNI tidak apakah bahan aduh coba 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 terkeluar pencet aduh hmm tetap pencet ya teman-teman sekalian dia keluar dia kipik pisang 1000 satuannya buah SNI ini apakah ada menggunakan bahan nutria tidak setifkan alal belum karena kita mau proses seluruh ini disini oke coba selesai setelah kita mengisi bidang usaha disini sudah ada ini daftar kegiatannya sudah ada semua disitu deskripsi tinggal kita klik tombol warna hijau itu proses perizinan berusaha oke nah disini langkah terakhir ya ini kita harus mencentang beberapa pernyataan itu ada berkaitan dengan menjaga keselamatan keamanan K3L itu di centang kemudian kesediaan memenuhi kewajiban centang pernyataan usaha mikro centang dan terakhir di centang juga kemudian ketimbul nanti itu draft nah disini draft NAB kita itu contohnya kita klik terbitkan apa ya setiap nah sudah semua tinggal tapi yang paling penting itu cetak NAB oke ditunggu prosesnya loadingnya sangat cepat sekali nah itu sudah ada tinggal bisa digunakan nomor induk berusaha itu di akun seharal teman-teman sekalian seperti itu kira-kira contoh dari awal bagaimana kita mengurus NAB sampai kepada penerbitan SAB terima kasih wassalamualaikum terima kasih terima kasih